Alhamdulillah ya Allah terima kasih Hari ini hamba dapat berjegi banyak untuk anak dan istri hamba di rumah Pas dulu dong Ini tukang biji buta itu Iya bos Luka jenis Astagfirullahaladzim Maaf saya numpang lewat Mau lewat Lewat-lewat aja silahkan Tapi gue boleh butuh duit nih Untuk beli minuman lagi Lu ada kan maksudnya Eh orang buta jangan banyak omong lu ya Serain aja duit lu Ape gue mesti pakai cara kekerasan Lu mau gue bunuh Cepat Eh makasih ya duitnya Hei duit men Hei Bisa beli dua botong lagi nih ya Iya gak? Gue pegang aja Oke Hahaha Mon Mon Mana duitnya bang? Cepetan mana duitnya? 30 ribu Cukup buat apaan duit segini? Astagfirullahaladzim Mon Syukuri Mon 30 ribu ini juga sudah cukup banyak Mon Duit segitu cukup buat apaan bang? Buat beli ayam sama daging aja, kagak cukup Kalo tiap hari dapetnya segitu terus Kapan kita bisa kaya? Mon Dengar dulu penjelasan saya Mon 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 kagak butuh penjelasan Mon butuhnya duit Duit bang Ngerti gak sih? Ma Berhenti marahin bapak Selama ini kan bapak yang ngasih kita makan Kasian kan bapak Bapak Kamu itu anak kecil ngertinya apaan sih? Sejak kapan kamu berani ngelawan sama emak? Bapaknya yang buta dibela terus Mon Astagfirullah Mon Jangan sakitin saya Edah Mon Kasian Kapan kamu bisa lembut jadi ibu? Sekarang abang buruan berangkat kerja cari duit yang banyak Cepetan! Jangan bengang bengong kayak begitu! Mon Saya ini kan lagi sakit Mon Ini kan sudah larut malam Semua orang sudah pada tidur Lagian siapa yang mau mijit Mon Berikan saya waktu istirahat sebentar saja Mon Sekarang abang kerja cari duit yang banyak Atau sekarang juga Mumun minta cerai sama abang Biar Mumun cari suami yang kaya raya yang gak buta seperti abang Cerai Mon Ngikutin kamu gak ada abisnya Iyih! Ceramah terus! Cepetan kerja 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 kerja! Cari duit! Ini lagi Apa nih tiap? Aku harus mendapatkan uang dengan cepat Kalau enggak Dari mana aku bisa beli bedak dan perlengkapan kosmetik Aku kan juga ingin seperti wanita wanita yang lainnya Kalau aku harus ngandelin suami yang buta itu Rasanya gak mungkin Aduh Sengsara banget sih hidupku Aduh! Pasar mobil kurang ajak Nyetir gak liat-liat sih gimana yang ngotorin orang Memang gak liat apa ada air kotor begitu Tuh! 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 Ke mana sih? Mun? Kamu lagi cari apa, Mun? Akhirnya ketemu juga. Mun? Apaan yang ketemu, Mun? Ini, Bang. Ini yang Mumun temuin. Abang gak pernah tahu kan apa yang Mumun temuin. Karena Abang buta. Ingat, setiap bulan kamu harus mencicil hutang kamu. Ditambah bunga tiga puluh persen. Tapi kalau kamu tidak melunasi hutang kamu sampai batas waktunya, rumah kamu akan saya cita. Bapak tenang aja deh, Pak. Tampang Mumunnya, tampang orang baik-baik. Mumun gak akan lepas dari tanggung jawab. Ya? Oke. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Tidak. Sampai jumpa. ya? Sampai jumpa. Danah. Tidak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Masalah. Mun, kamu ngegadein rumah kita sama rentenir itu, Mun. Gimana kita ngebayarnya, Mun? Ya, Abang harus kerja dong yang benar buat ngelunasin hutang-hutang kita. Gimana mungkin, saya ini hanya tukang pijit, terus gimana kita seluruh narsin hutang-hutang kita, Mun? Terus, Mun semacam ini, buat apa, Mun? Sini duitnya, bawel banget sih nanya-nanya terus, nanti aku juga tau. Mun, Mun, saya ini belum selesai bicara, Mun. Baju yang seperti ini yang dari dulu aku, Ma. Pasti aku akan lebih kelihatan cantik kalau pakai baju seperti ini. Mak, Bapak mana? Bapak kamu itu lagi kerja cari duit. Loh, kok kerja sih? Bukannya Bapak kerjanya malam. Mulai sekarang Bapak kamu kerjanya itu pagi, siang, malam. Biar dapat duit yang banyak. Kok gitu sih, Mak? Kamu mau rumah kita akan disita sama rentet ini? Lagian jadi anak tuh jangan banyak nanya deh. Mak paling enak sama anak yang banyak nanya. Kalau mau nanya, sana sama guru kamu di sekolah. Jadi gimana, Bu Mumun? Apakah Bu Mumun suka dengan rumah ini? Rumahnya strategis lho. Cocok dengan usaha Bu Mumun. Rumahnya bagus juga. Iya, saya jadi ngontrak di sini. Wah, senang betul lho, Pak Anyang. Berapa tahun Bu Mumun mau ngontrak? Saya mau ngontrak di sini dua tahun. Saya bayar lunas sekaligus, ya. Ini saya bayar delapan juta. Makasih, Bu Mumun. Kira-kira kapan saya bisa menempati rumah ini? Oh, sekarang juga bisa, Bu Mumun. Kan Bu Mumun kan udah lunasin. Makasih ya, Bu Mumun. Sebentar lagi, aku akan kaya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. selamat menikmati 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 ya selamat menikmati 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 coba bapak buka matanya pelan-pelan selamat menikmati bagaimana pak? gelap dok semuanya gelap dok maaf pak Aip bapak buta total di kedua mata bapak apa dok? ya abang ya abang ya abang mun buta abang ini kan sudah ketentuan Allah mun jadi walaubagaimanapun abang harus ikhlas menerimanya buta mah buta aja deh jangan banyak ngeluh mun mun mau pijet ya pak? disini disini pijetnya pake pes-pes gak? soalnya kalo yang mijetnya tubang air gak enak aku bosen tapi kan disini khusus untuk pemijetan tradisional wow sayang sekali coba pijetnya itu pake plus 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 pasti tempat ini akan menjadi ramai dan uang akan mengalir dengan deras kantongmu apa lo gak mau kaya? wah betul juga ya kalo disini ada pijet plus-plus pasti uang akan semakin mengalir deras ke kantongmu dan aku aku akan makin cepat kaya kenapa gak dari dulu ya aku kefikiran seperti itu? sudah siang nih mun yuk kita berangkat kerja bang aib gak usah praktek di tempat itu lagi deh emangnya kenapa mun? kan panti pijet kita laris malah sekepikiran mau ngajak temen-temen tunan netral lainnya untuk gabung sama kita udah kagak jaman mijet-mijet kaya begitu bang lebih baik abang itu istirahat aja di rumah abang tuh sakit-sakitan terus biar tuh tempat mumun yang kelola kenapa bisa begitu mun? terus siapa jadi pemijetnya kalo saya gak ada nyari tukang pijet buat ngegantin abang tuh gampang deh bang abang nyantai aja di rumah tapi kan bun saya masih eh orang ngomong malah ngebantah terus udah ya bang ya disuruh enak-enakan nyantai-nyantai di rumah malang kagak mau satu gak mau duduk santai di rumah saya mesti kerja kemarin kamu sudah bagus ngelola kemati pijet kita kalo abang masih mau kerja kerja aja jadi tukang pijet keliling tuh kaya dulu pokoknya itu tempat jangan diganggung kuka ya Allah sebenernya rencana apa yang akan dilakukan istri saya mumun tau ya selamat menikmati ayah 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 Tugas kalian itu cuma memijat. Gimana kalau tamu yang minta mijit ngajak kita yang lain? Boleh nggak kita terima? Justru itu. Tempat pijat ini kan cuma formalitas aja. Jadi kalau ada yang mau mijat, itu harus bayar 75 ribu rupiah. Tapi kalau ada yang minta servis lainnya, harus membayar 300 ribu rupiah. Kalian mengerti? Sekarang coba kalian fikir, daripada kalian-kalian ini semua berdiri di pinggir jalan, di sini kan hasilnya lebih banyak daripada kalian berdiri di pinggir jalan. Iya kan? Betul, 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 betul. Tapi kalian harus ingat satu hal. Jangan pernah ada yang berani mengompas uang yang kalian terima. Dan kalau kalian mendapatkan bonus, itu kalian harus kumpulkan kepada saya. Mengerti? Jelas. Dan satu hal lagi. Kalian akan mendapatkan bonus yang sangat besar dari Mami. Kalau tamu yang datang itu semakin banyak. Gimana? Asyik kan? Asyik, asyik, asyik. Bagus kalau kalian sudah mengerti. Gimana? Kalian mau gak gabung sama Mami? Saya mau, Mami. Saya juga mau, Mami. Mami mau. Bagus kalau begitu. Pak Ari apa adem? Apa kabar baik-baik, ya? Malam, Mami. Pak Jun sering-sering datang ke sini, dong. Pasti udah tiap malam. Ayo, silahkan anggap rumah sendiri, ya? Terus malam, Mami. Malam, malam. Iya, ini laki bakal-baki. Gimana? Enak. Tenang saja, ya? Makasih. Terima kasih. Mun, saya gak terima kalau tempat itu kamu jadikan tempat usaha pemijitan mesum. Haram! Sebaiknya kamu kembalikan tempat usaha itu ke tempat usaha kita lagi, Mun. Apa hak abang menutup tempat itu? Karena perbuatan anak buah kamu para wanita itu tidak baik, Mun. Dosa besar kalau kamu masih tetap menjalaninya. Tahu apa abang tentang dosa? Mumun mau cepat kaya! Bukan begitu caranya, Mun. Kamu bisa kembalikan saya ke tempat itu. Biarkan saya dan teman-teman tunanetra lain yang memijit, Mun. Kalau cuma ngadalin apa? Duitnya sedikit. Yang penting halal, Mun. Lebih baik harap daripada miskin terus. Jangan bicara seperti itu, Mun. Abang kalau mau usaha, usaha aja sendiri, Jan. Pernah gak gugukan usahanya, Mun. Saya ini suami kamu. Tolong turuti nasihat saya. Gak sehat abang, gak akan pernah bisa bikin bumun kaya. Astagfirullahaladzim. Semua diam di tempat! Hei, mana? Kamu pemiliknya? Iya, Pak. Kamu saja tangkap. Apa salah saya, Pak? Nanti kita jelaskan di kantor saja. Tangkap dia. Baik, Pak. Ayo ikut. Eh, nanti dulu dong. Main nangkap-nangkap aja. Iya, ii. Jangan dipanggil. Iya, ii. Abang, ini main nangkap-nangkap aja. Ii, abang, ii. Ayah, salahnya apa? Ah, ini gak boleh jalan-jalan apa. Ayo, nanti dulu. Nanti saya, Pak. Kau yang benar mengejar, Pak. Ayo, ini gak salah. Ayo, aku ngapain sih saya ditangkap. Ini lagi. Aduh. Saya ini gak salah. Saya gak salah. Masuk, jangan kemana. Masuk. Jadi untuk kali ini kami memberikan peringatan pertama kepada Anda. Jika kami temukan tempat itu benar-benar menjadi tempat mesum, maka Anda akan kami proses secara hukum. Ngerti? Iya, Pak. Ngerti. Terima kasih, ya. Bapak memang baik banget. Satu hal yang harus saudara ingat. Demi menjaga ketitipan umum, dan supaya kejadian itu tidak terulang kembali, maka tempat usaha pijik saudari kami tutup. Hah? Apa, Pak? Ditutup? Kenapa, Pak? Ada yang melaporkan kepada kami. Dan banyak warga di sana tidak setuju dengan keberadaan tempat itu. Siapa orangnya, Pak? Atau jangan-jangan orang itu menyiri sama saya, terus dia memfitnah saya di depan Bapak? Tidak. Kami yakin laporan itu benar. Dan kami sudah melakukan penyelidikan. Ini keputusan kami yang sudah bulat. Demi menjaga lingkungan yang aman di sana. Jadi Ibu harus melakukan apa yang sudah kami putuskan. Apa Ibu mau? Kalau kami proses secara hukum. Jangan, 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 Pak. Jangan, jangan, jangan. Jangan. Jangan, 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 jangan. mun istighfar mun kamu ini ada apa mun abang yang ngelaporin mumun ke polisi ha ngaku aja deh astaghfirullahaladzim lapor apa mun saya malah nggak ngerti apa maksud kamu mun astaghfirullah astaghfirullah segala abang yang ngelaporin mumun ke polisi terus ke polisi nyegel usahamu mumun iya kan abang kena besi karena abang ngili sama mumun karena usahanya mumun berhasil iya mun saya nggak tahu segala tuduhan kamu ini mun saya nggak ngerti mun eleh nggak usah belakang beko deh abang nggak setuju kan kalau mumun buka usaha tempat pemijitan pas-pas iya kan dah selaki-laki tau emang udah bisa dikirapin kasihan bapak mak udah eh taida denger kamu itu jangan munafik seperti bapak kamu gara-gara bapak kamu usahanya emak jadi ditutup kalau bicara kamu jangan sebarang ya mumun benci ya mbak udah mak udah mak udah mak udah mak mungun nyesel kawin sama abang tau nggak pokoknya mumun benci cerai sama abang nggak ada gunanya mumun jadi isinya abang abang itu udah miskin buta lagi apa sih yang mau dihadapin dari abang haa apa sepuluh iya kanau dihidayaan Orang mana duduk-duduk di sini kakak Karuan? Sini ya, sini. Harusnya abang tuh cari duit buat bayar utang kita yang 15 juta rupiah. Bukannya duduk-duduk kakak Karuan. Masya Allah, Mun. Saya harus cari kemana? Ini kan salah kamu, Mun. Kamu melakukan ini tanpa bicara dulu sama saya. Sekarang ada masalah. Kamu limpahkan semua masalah kepada saya. Jadi abang mau lepas tanggung jawab abang sama mu, Mun? Iya. Eh, bang, di mana-mana suami itu tanggung jawab sama istri. Abang mau nanti di akhirat abang ditanyain. Abang mau masuk neraka. Saya nggak tahu, Mun. Harus cari uang kemana. Itu sih urusannya abang. Kalau abang nggak bisa dapetin tuh duit, ini rumah bakalan disisita sama Pak Masrim. Tapi gimana mungkin, Mun? Mun, saya harus dapet uang segitu banyak dalam waktu singkat. Itu urusannya abang. Bukan urusannyamu, Mun. Abang mau. Abang sama anak abang jadi geladangan. Jadi gembel, hah? Makanya sekarang kerja. Cari tuh pinjeman duit. Mun. Mun, hari ini saya pengen istirahat. Dadai saya sakit, Mun, nyeri. Alesan! Jangan banyak ngomong deh, bang! Sekarang cepetan kerja. Abang cari tuh orang kaya yang buat dipijet. Syukur-syukur dia pinjemin kita duit. Nih, bawa tuh sekalian. Aduh! Lelet bener sih jadi laki-laki. Cepetan dong! Jadi laki-laki kelemar kelemar. Ya Allah. Bagaimana hambamu ini bisa mencari uang sebanyak itu? Bukalah pintu rejeki kepada hamba, ya Allah. Ayah, ayah... 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 Baiklah. Tolong Baiklah. Pak Ayat. Pak. Pak Ayat. Pak Ayat, cepat Pak. Pak Ayat. Pak Ayat. Ya Allah. Baiklah, Pak Ayat. Baiklah. Baiklah. Hancur sudah harapanku jadi orang kaya. Aku gak tahu lagi harus gimana sekarang. Mana tagihan hutangku ke Pak Masin mau jatuh tembok. Pasti sebentar lagi aku akan jadi gelandaman. Kamu kan yang... Ingat gak yang buat rok kamu kotor? Kamu kemana? Saya lagi cari angin. Lagi jalan-jalan aja sendiri. Gimana kalau kita jalan-jalan bareng? Aku pengen tertiru kamu makan. Bagaimana? Ayo dong sekali-sekali. Ya ini sebagai rasa minta maafku pada kamu. Kan gak enak kan? Sudah buat rok kamu kotor. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Saida kemana? Mas lagi pergi, tapi Iida gak tahu kemana. Emang ada apaan sih? Sini dah. Bapak Saida kecelakaan. Sekarang lagi ada di rumah sakit. Apa? Ya Allah. Ya udah Saida jangan sedih. Sekarang kita ke rumah sakit ya. Ayo. Bentar, bentar pausat. Ayo. 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 Oh iya. Nama kamu siapa sih? Nama saya Mumun, Sari Mun, Rosvita, Sari Dewi, Kartika Niksip, Raja, Diraja Alamanda. Tapi biasanya orang manggil saya Mumun. Nama yang panjang. Walau nama kamu ya kurang bagus. Tapi wajah kamu cantik sekali. Membuat semua laki-laki pasti tergila-gila sama kamu. Kamu sudah punya suami belum? Belum. Wanita secantik kamu belum punya suami. Udah punya pacar? Belum. Belum juga? Wow. Aku pikir laki-laki di dunia ini semuanya bodoh. Masa sih mereka menyanyiakan wanita secantik kamu? Kalau aku memang pintar. Jadi aku gak biarkan kamu sendirian sekarang. Ya gak? Gimana kalau kita pergi makan? Hah? Hah? Makan? Yuk. Iya, yuk. Sekarang kita jalan-jalan muter-muter kota, oke? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saida. Kenapa Bapak bisa kayak gini? Bapak mau baik-baik aja, Kona. Lukanya juga tidak parah. Benar, Bapak gak apa-apa. Benar, Saida. Bapak gak apa-apa. Sehat-sehat aja. Cuma agak pusing kepala Bapak. Berbanyak istirahat ya, Pak Ebi. Tuh, kan? Kamu dengar sendiri, kan? Bapak mau sehat-sehat aja. Kamu gak boleh sedih begini. Jangan nangis, ya. Sebentar lagi juga Bapak mau pulang. Ya, berdoa. Nah, Saida. Emak, kamu kemana? Kok gak diajak sekali, ya? Ida gak tau, Pak. Emak pergi. Dari tadi, Ida sendirian di rumah. Pak, ini... Tidak, buatin teh untuk Bapak. Bapak minum ya. Terima kasih, Yana. Kamu memang anak Bapak yang paling baik. Mak! Bapak sakit, Mak. Tadi habis kecelakaan. Biarin aja. Sukurin. Itu akibatnya kalau durhaka sama istri sendiri. Bapak kamu itu sudah memfitnah emak di hadapan polisi. Emak kok ngomongnya kayak gitu sih? Aduh. Aku harus ngomong apa, Nune Cantik? Emak harus mengasihani Bapak kamu. Cuih! Amit, amit. Kamu tahu, Bapak kamu itu bisanya cuma nyusahin emak. Dia nggak pernah bikin senang emak. Mun, udah. Jangan mau lepasin, Mun. Kasian dia akan anak-anak, Mun. Kenapa sih, Pak? Emak jadi galak. Jadi gampang marah. Ida mau kalau emak sayang sama Ida. Sama Bapak. Kan kalau aku semakin cantik, Mas Adrian pasti akan semakin tertarik sama aku. Sekarang aku sudah siap jadi sekretaris jadi-jadiannya Mas Atria. Nggak sangka ya, aku bisa jadi pegawai kantoran. Dan aku jangan hadega-jadian terus. Aduh. Ne.... Demis... ... hari ini kamu wangi sekali mau kemana sih suka-suka ngungun dong mau pergi ke mana aja bukan urusannya abang jawab pertanyaan saya Mun kamu mau ke mana Mumun mau kerja mau ngelunasin hutang-hutang kita yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya abang Astaghfirullahaladzim Mun kamu itu selalu kasar menjawab pertanyaan suami Mun Mumun kan udah bilang beberapa kali sama abang jangan pernah ikut campur urusannya Mumun memangnya abang belum puas ngaporin Mumun ke polisi Masya Allah kamu masih curiga enggak Mun kalau saya melaporkan kamu ke polisi demi Allah Mun bukan saya Mun udah deh jangan bohong ah Ya Allah kenapa istri saya seperti ini uh seru sayang gimana kamu suka kan tempat ini ini tempat klubbing yang paling seru yuk duduk oke nah kamu ingin minum apa mbak pesan dua minuman yang paling enak mas jangan aku tuh udah banyak minum kepalaku pusing udah sepertinya di kepalaku ini banyak semut tau ah hebat hahaha Hahaha, bagus, kamu pinter sekali, kalau kita mabok semua masalah kan hilang Kayaknya merdeka Aduh, kok kamu bangun Ida? Iya udah, di kamar dihitung nyamuk Sampai bentuk-bentuk ya Iya, iya Loh, pak, emak kemana? Emak kamu itu belum pulang sayang, bapak juga gak tau emak kamu itu kemana Bapak juga bingung, ya sudah sebaiknya kamu tidur lagi, nanti obat nyamuknya biar bapak yang bakar ya Ya udah Hahaha, kita ada di mana sih Man? Kita sekarang ada di awan, obok-obok, tinggi banget sayang Ternyata, mabok itu enak ya Man? Aku jadi lupa semua masalahku Hahaha Kita lupakan semua masalah kita sayang Hahaha 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 Hmm Kemana si Mumu Mas Kita ada di mana sih Mas? Hahaha Hahaha Kita sekarang ada di hotel yang sangat mewah sayang Pasti kamu, pasti kamu belum pernah tidur di hotel semewa ini kan? Belum Sekarang dia sudah benar-benar mencintaiku Sebentar lagi, aku pasti akan dinikahin ya Setelah aku jadi istri laki-laki ini Aku akan jadi perempuan yang kaya sekali Hahaha Hehehe Mon Dari mana saja kamu Mon? Pagi-pagi gini baru pulang Kamu itu tidur dimana Gak baik Mon Pergi tanpa pamit suami Suka-suka Mumun dong mau pergi kemana aja Bang Mon Saya ini belum selesai bicara Mon Dosa hukumnya Mon Pergi tanpa rido suami Mon Mumun bosen sama Abang Abang kenapa sih nyalain Mumun terus Mon Mon Udah deh Bang jangan respek jadi orang Mon Mon Mak Idah minta uang dong Uang uang Memangnya kamu pikir Mak kamu ini Bang Buat apaan sih itu uang Untuk uang SPP Mak Cuman 50 ribu kok Minta aja sana sama Bapak kamu Harusnya kan Bapak kamu itu yang bertanggung jawab sama kamu Bapak lagi gak punya uang Kemarin uangnya dipake untuk cek ke dokter Mak kan sudah bilang Minta sama Bapak kamu Harusnya Bapak kamu itu yang bertanggung jawab sama hidup kamu Memang dasar aja Bapak kamu itu pengalas Gimana dia mau tanggung jawab sama kamu sama emak Gimana caranya Bapak kamu itu mau bayar uang SPP kamu Emak gak boleh ngejelekin Bapak Bapak udah usaha Mak Bapak gak berhenti kerja Anak otaknya udah diracunin ya sama Bapaknya Dikit-dikit Bapak 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 Bapaknya yang buta itu dibela terus Kamu tau gak Bapak kamu itu sok bener sok tau Terus kalau udah ke pojok baru deh nyebut nama Allah gitu kan Mak jahat Kenapa sih Mak gak pernah lembut sama kami Ini anak gak tau diuntung ya Gak tau terima kasih jadi anak Tau gak Bawel Udah-udah deh saya gak pergi sekolah Baru dateng lecet ribut Kamu gak boleh sedih ya anak ya Bapak janji Bapak akan cari uang terus untuk bayar uang SPP kamu Allah itu pasti akan menolong kita Allah sangat kaya Kita pasti akan mendapatkan rezekinya Mak jahat pak Maafkan mak kamu Barangkali mak kamu sedang hilang Tapi pak Sudahlah nak Ingat kata-kata Bapak Walau dalam keadaan apapun Kamu harus tetap menghormati mak kamu Walaupun kamu mendapatkan perlakuan buruk dari mak kamu Iya pak Pokoknya Bapak janji Uang itu nanti malam sudah ada Dan kamu bisa bayar uang SPP kamu Ya sudah sekarang kamu berangkat sekolah Nanti kamu terlambat Iya pak Ida berangkat sekolah dulu ya Iya Assalamualaikum Waalaikumsana Sayang Saat berduaan seperti ini Rasanya aku gembira sekali Aku bahagia Bener mas Sungguh mun Hatiku tuh gak bisa dibohongin Aku bahagia Tapi dimana-mana laki-laki itu kan sama aja Pertama bicaranya manis Terus setelah mereka mendapatkan apa yang mereka mau Kita ditinggalin deh Tapi aku percaya aku sama mas Mas gak seperti itu kan Mun Aku jujur Kalau aku tuh suka banget dengan kamu Aku terpesona dengan kecantikanmu mun Aku juga suka sama mas Mas baik sekali orangnya Oke malam ini kita mau makan dimana Terserah mas aja deh Yang pasti Harus di tempat yang mahal sekali Kamu memang sukanya yang mahal-mahal ya Iya dong Pak Obatnya diminum ya Oh iya Terima kasih Bapak istirahat ya Bapak jangan kerja dulu Kamu gak usah khawatir saya Insya Allah Bapak kan baik-baik aja Emak tuh kerja dimana sih pak Kok pulangnya malam terus Emak kamu itu kerja cari uang Untuk bayar hutang yang begitu banyak Doakan saja emak kamu ya Biar dapet rejeki yang banyak Uang yang banyak ya sayang Sebenarnya bapak juga gak tau Dimana emak kamu Kerjanya apa dan dimana Silahkan masuk sayang Wah Kamarnya bagus sekali Mas Adri benar-benar kaya ya Biasa aja Kamu suka dengan kamar ini Suka Suka banget Tempat tidurnya empuk banget mas Aku gak pernah loh ngerasain tempat tidur sebagus ini Aku boleh gak tiduran disini sebentar aja mas Kamu pengen tiduran disini Kamu suka dengan kasur ini Kamu boleh tidur sepuasnya disini Asal Kamu tidur dengan saya Pak Bapak mau kemana? Bapak mau keliling kampung sayang Bapak kok kerjanya gak ada istirahatnya sih Bapak kan lagi sakit Gak apa-apa nak Bapak kan harus kerja Harus cari uang Ida ikut pak Ida Kamu gak boleh ikut Bapak ini kan kerja Lebih baik kamu di rumah aja ya Naya Ida gak mau sendirian di rumah Ida takut Kalau Ida di rumah Bapak juga harus di rumah Tapi Kalau Bapak keliling Ida juga harus ikut keliling Boleh kan pak Ya boleh ya Ya sudah Kamu boleh ikut Bapak Sebentar Yuk Kamu boleh ikut Kasihan sekali, Sayyidah. Seharusnya dia nggak perlu ikut bapaknya bekerja keliling kampung. Sudah baik, cukup, Pak Em. Belum juga 10 menit, Pak Ustadz. Kok sudah berhenti? Pijitan saya kurang enak, ya? Nggak, Pak Em. Dan saya udah elahkan, Pak. Oh, syukurlah kalau begitu. Maaf, Pak Em. Boleh saya bertanya sesuatu sama Pak Em. Silakan, silakan tanya apa saja, Pak. Pak Em kan sekarang lagi sakit. Kenapa Pak Em masih saja berkeliling kampung? Pak Ustadz, saya ini kan harus kerja. Harus punya uang. Kalau tidak, keluarga saya harus makan apa? Tapi sakit Pak Em kan belum sembuh. Udara malam nggak bagus buat kesehatan Pak Em. Gimana kalau nanti penyakit Pak Em makin parah? Kan malah bisa repot, Pak. Sebenarnya ada apa sih, Pak? Akhir-akhir ini saya lihat Pak Em bekerja lebih dari biasanya. Dulu Pak Em bekerja hanya malam saja. Tapi sekarang Pak Em bekerja dari pagi sampai malam terus. Pak Em kan perlu istirahat, Pak. Sebenarnya saya tidak mau cerita kepada siapa-siapa, Pak Ustadz. Tapi Pak Ustadz terus bertanya. Ya sudah lah. Saya ini terlilit hutang begitu banyak, Pak Ustadz. 15 juta kepada Pak Masrin. Astagfirullahaladzim. Pak Aib berhutang 15 juta dengan Pak Masrin yang lintenir itu, Pak. Benar sekali, Pak. Istri saya menggadaikan rumah saya kepada Pak Masrin. Dan saya harus melunasi hutang itu secepatnya. Kalau tidak rumah saya akan disita. Pak Aib harus hati-hati, Pak. Ya, Pak ya. Alhamdulillah, Ida. Kita dapat rejeki banyak. Jadi kamu bisa bayar SPP kamu. Ya? Iya, Pak. Alhamdulillah. Ini sekarang uangnya kamu pegang. Mun, Mun. Jangan, Mun. Itu buat bayar SPP-nya Ida, Mun. Uang segini saja dibuat masalah. Ah, Abang kan jarang ngasih mumun uang. Mumun ini kan isinya Abang. Tapi, Mak. Itu kan uang SPP-nya Ida. Kita udah susah payah nyari itu. Diam, Kak. Kapan sih kalian berdua pernah buat aku bahagia, ha? Kapan? Kalau memang udah diambil uangnya, cari lagi dong. Mun, jangan diambil, Mun. Itu buat bayar sekolahnya Ida, Mun. Kalau kamu ambil, dia nggak bisa sekolah nanti. Kamu ngelang sama anak sedikit, kenapa sih? Jangan egois. Abang yang egois. Si Ida ini kan udah besar. Jadi nggak perlu sekolah lagi. Harusnya dia tuh kerja. Ngamen atau jualan apa, kayak gitu? Masa Allah, Mun. Dimana hati Nurani kamu sebagai ibu, Mun? Ini darah daging kamu, Mun. Bang, nggak usah ceramah di sini ya. Lebih baik Abang kerja, cari uang lagi yang banyak. Sebentar lagi tuh para renteri datang lagi utang. Mun, Mun. Jangan, Mun. Mun. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Kenapa kamu jadi nggak punya hati Nurani, Mun? Maafin Bapak ya, nak ya. Kamu jadi nggak bisa bayar sekolah. Iya, Pak. Nggak apa-apa kok. Mo, Mun. Mas. Selamat ulang tahun. Terima kasih banyak, sayang. Kamu tahu dari mana kalau saya ulang tahun hari ini? Aku kan sangat mencintai kamu. Jadi aku bisa dapat info dari mana aja. Aku kan wanita yang sangat pintar. Kamu emang hebat. Saya bangga punya wanita cantik seperti kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, ada tamu. Pak Masrin. Oh. Ya sudah. Kamu masuk ke kamar ya. Kamu pasti suaminya Mumun. Betul, Pak. Saya ke sini cuma mengingatkan bahwa pihutang kamu sudah jatuh tempoh. Istri kamu itu punya utang sama saya 15 juta. Jaminannya surat-surat rumah ini. Kalau kamu tidak bisa bayar sekarang, rumah ini akan menjadi milik saya. Astagfirullahaladzim. Kamu harus bayar sekarang. Kok diam? Ayo bayar sekarang. Saya tidak punya uang, Pak. Enak saja kamu. Tidak punya uang, tidak punya uang. Kamu harus bayar. Saya mohon waktu, Pak. Kamu dan istri kamu sama saja. Oke. Saya kasih kamu waktu sampai besok pagi. Tapi kalau kamu tidak bisa bayar, rumah ini akan saya cita. Dan kamu harus keluar dari rumah sini. Oke? Kita cabut. Aku boleh tinggal di sini, ya, Mas. Tentu saja, sayang. Kamu boleh tinggal di sini kapan saja. Ini rumah simpananku. Kalau aku pulang kantor, biasanya aku tinggal di sini. Bagus. Setelah ini aku bisa minta dinikahi sama Mas Atria. Setelah itu, pelan-pelan aku mau mengambil hatanya di. Sayang, aku pulang dulu ya untuk mengemasi barang-barangku. Setelah itu, aku akan kembali lagi ke sini. Dan aku akan mengabdikan seluruh hidup aku untuk kamu. Oke, sayang. Kalau begitu, aku antar kamu pulang, ya. Jangan, jangan. Enggak usah. Aku bisa sendiri, kau. Oke. Mun, dari mana saja kamu, Mun? Abang, kenapa sih, Bang? Setiap Mumun pulang dari pergi, pasti Abang selalu nanyain. Lama-lama Abang kayak polisi, tahu nggak? Seharusnya Abang sadar dong, Bang. Abang tuh cuma tukang picet buta. Ada hal yang harus kita bicarakan, Mun. Tadi Pak Masrin datang ke sini, nagih utangnya, Mun. Ini harus diselesaikan, Mun. Mun. Pak Masrin ngasih waktu sampai besok, Mun. Kalau utangnya nggak dibayar, rumah kita akan disita, Mun. Kalau ini rumahmu disita, sita aja. Mumun nggak peduli kok. Kita mau tinggal di mana, Mun? di kolong jembatan juga masih luas. Di emperan toko, lebih bagus tadi. Di masjid, lebih lega. Mun. Kamu sedang apa, Mun? Mumun mau pergi sama laki-laki yang cinta sama Mumun, dan Mumun cinta sama dia. Jadi Abang nggak usah banyak tanya. Jadi kamu, kamu sudah selingkuh sama lelaki lain? Astagfirullahaladzim. Mun. Selingkuh itu dosa, Mun. Kamu masih punya suami. Kamu punya anak, Mun. Jujur saja, Mun. Siapa lelaki itu? Dan kamu kenapa tega mengkhianati perkawin kita, Mun? Mumun kan udah bilang sama Abang. Jangan banyak tanya. Yang jelas, laki-laki itu lebih kaya, lebih ganteng daripada Abang. Abang kan buta, miskin, dan cuma tukang pijat lagi. Astagfirullahaladzim. Mun. Mun. Astagfirullahaladzim. Mun. Ingat anak kamu, Mun. Kamu harus taubat, Mun. Kamu harus hadar. Biarpun saya buta, saya tetap suami kamu, Mun. Saya buta karena musribah, Mun. Ini karena sudah ketentuan Allah, Mun. Denger ya, Abang yang buta, miskin, dan cuma tukang pijat. Mumun tetap pergi. Abang urus aja diri Abang, dan juga anak Abang. Ngerti? Mun. Ya Allah. Betapapun berat sobaan yang kau berikan kepada saya, Insya Allah, saya mampu menghadapinya, ya Allah. Ya Allah. Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Maaf, ada apa ya, Pak? Waktu kalian sudah habis, sekarang tinggalkan rumah ini, dan angkat barang kalian. Ini rumah kami satu-satunya, Pak. Kalau Bapak ambil, saya tinggal di mana, Pak? Itu bukan urusan saya, yang jelas kalian tinggalkan rumah ini. Pak, tolonglah, Pak. Beri kami kesempatan, Pak. Tolong, Pak. Asep. Jogos. Agus. Jogos. Angkat barang-barang dia. Beres, bos. Baik, bos. Pak, jangan, Pak. Pak, jangan. Bapak! Buang semuanya. Buang semuanya. Buang semuanya. Cepat, buang semuanya. Ayo. Buang semuanya. Kalian, dong. Hei, angkat barang kalian. Sekarang pergi. Lama lagi. Lama lagi. Terima kasih. Pak Aed? Pak Aed? Saida? Ada apa ini, Pak? Pak Haji, iya? Iya, Pak. Anu, Pak. Saya... Saya diusir sama Pak Masrin dari rumah saya, Pak. Astagfirullahaladzim. Kenapa, Pak? Saya diusir sama Pak Masrin karena saya tidak bisa melunasi hutang saya yang sudah jatuh tempoh, Pak. Ya sudah, kalau begitu Pak Aed ikut saya saja ya. Ikut ke mana, Pak? Ke rumah saya. Kasian Saida terlantar seperti ini. Tapi, Pak, saya... Sudah, Pak Aed. Ayo, saya bantuan-bantuan. Alhamdulillah, Yaida. Kita dikasih tempat tumpangan untuk tidur kita di rumah Pak Haji ini. Ia, Pak. Alhamdulillah. Besok, Ida akan bantu Bapak kerja. Jangan, Ida. Biar Bapak yang kerja, biar Bapak yang usaha cari duit untuk bisa cari kontrakan untuk tempat tinggal kita, Ida. Pulang sekolah? Ida bisa kok bantuin Bapak. Ida mau jualan koran. Ida harus cari duit untuk Bapak. Supaya Bapak bisa beli rumah lagi. Masya Allah, saya bangga punya anak seperti Syahida. Pak, boleh ya, Pak. Ida janji kok. Ida akan tetap sekolah. Tapi boleh ya, Pak. Ya. Makasih ya, Pak. Mas. Iya, saya. Gak akan sih, Mas, mau menikahi aku. Mas akan secepatnya menikahin kamu, sayang. Kalau semua masalah di kantor sudah beres, sudah selesai, kita akan menikah. Kawat. Desi telpon lagi. Mati nih, gue. Kok telponnya dimatiin sih? Ah, biasa. anak buah saya di kantor suka banget telpon kalau ada masalah. Gak bisa lihat orang senang. Atau jangan-jangan ada perempuan lain lagi di hatinya Mas. Kok kamu ngomong gitu sih, sayang? Hah? Kamu gak percaya dengan aku. Jangan gitu dong. Maaf, ya. Karena di hatinya aku cuma ada mas seorang. Gitu dong, sayang. Kalau aku berhasil menikahinya, hidupku pasti akan jauh lebih enak. Gawat. Perempuan ini sudah menuntutku untuk menikah. Aku harus cepat-cepat singkirkan dia. Kalau istriku tahu, istriku bisa ngamuk. Aku sudah dapatkan kepuasan dari dia. Aku gak mau lebih larut lagi dengan dia. Koran, koran, koran. Koran, koran. Koran, koran. Koran. Sayda. Mak. Kamu kenal, mon. Aku gak tahu, Mas. Aku gak tahu. Mau kemana? Buka, Mak. Mak, buka. Mak mau kemana? Mak. Eh, aku itu gak kenal sama kamu. Kenapa kamu manggil aku, Mak? Dasar kembel. Mak, ini Sayda, Mak. Ini Sayda, Mak. Kamu pergi, Mak. Mas, jalan, Mas. Sekarang aku gak kenal jalan sekarang. Mak, ini Sayda, Mak. 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 Yang sabar, Yana. Emak kamu sedang tertutup hatinya. Kita doakan saja agar emak kembali sadar. Kenapa sih Bapak selalu aja belain emak? Emak kan jahat. Kamu gak boleh berkata seperti itu, Mak. Sejahat-jahatnya mak kamu, dia tetap yang melahirkan kamu. Emak jahat. Emak gak bangguin Ida sebagai anaknya. Ida benci sama emak. Ya, sudah. Kamu gak boleh sedih lagi, ya. Kamu mesti lebih sabar. Sekarang kita pulang, ibu. Ayo. Kita nanti sholat, ya. Kita mohon kepada Allah. Agar keluarga kita selalu mendapatkan keberkahan dari Allah. Iya. Kamu bilang aku selingkuh, sayang. Aku gak selingkuh, Mak. Percayalah sama aku. Kamu satu-satunya istri yang aku sayangin. Kamu istriku yang terbaik. Kok kamu gak percayain seperti itu sih? Aku di rumah kok. Aku di rumah selalu, gak kemana-mana. Udah lama, kita gak usah ribut-ribut. Ngapain? Oke, kapan kamu pulang ke Jakarta? Oke, aku tunggu ya, sayang. Aku kangen sama kamu. Ya, dadah. Siapa orang yang kamu telpon tadi? Dia istriku. Kenapa? Jadi kamu sudah menikah. Kenapa kamu gak pernah bilang sama aku? Buat apa aku cerita sama kamu? Kamu gak pernah menanyakan, kan? Aku punya istri atau punya anak. Dan kamu gak peduli itu. Kamu sendiri sudah punya suami dan punya anak. Kamu gak pernah mengakuinya. Buat apa aku cerita sama kamu? Dari mana kamu tahu kalau aku sudah punya suami dan juga anak? Dasar pembohong kamu. Kamu tuh sudah punya anak. Anak kamu di luar sana jualan koran. Kamu sebagai ibu gak pernah mengakuinya. Dasar perempuan gak tahu diri. Orang ajar kamu. Berani-beraninya kamu menampar aku ya. Orang ajar. Keluar kamu dari rumah ini. Kamu gak berguna. Dasar pembohong kamu terkekembel. Gak tahu diri. Aku menyatakan kamu dari rumah ini. Sudah mesti aku pulang. Keluar. 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 Mas. Mas buka pintunya, mas. Pergi kamu dari sini. Aku sudah gak cinta dengan kamu. Aku masih mencintai kamu, mas. Mas. Buka pintunya, mas. Pergi. Dasar laki-laki hidung belam. Dasar laki-laki kurang ajar. Aku telah meninggalkan keluarga ku demi dia. Tapi ternyata dia membuang aku seperti sampah. Renset. Sialan. 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 Sialas. Sialan. 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 Terima kasih. Pak, ada polisi. Polisi? Ada apa ya? Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Kami dari kepolisian, apa benar Bapak yang bernama Bapak Aeb? Benar, Pak. Begini, Pak. Kami menginformasikan bahwa saat sekarang istri Bapak berada di rumah sakit karena terjadi korban tabrak lari. Astagfirullahaladzim. Kalau begitu, saya permisi dulu, Pak. Selamat siang. Mun. Ya Allah. Mun. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax